Kita sudah menjelaskan firman Allah Saya ingin garis bawahi dulu tiga hal sebelum kita masuk pada ayat berikutnya Kalian tidak memiliki suatu pijakan yang kuat sampai menegakkan tukimu Tukimu itu artinya menegakkan secara sempurna Apa? Kitab Taurat, Kitab Injil, dan Al-Quran Di ayat-ayat yang lalu sudah pernah dijelaskan Bahwa Al-Quran itu mengatasi kitab Taurat dan Injil Di samping membenarkannya Sehingga kalau ada di dalam kitab Injil Sesuatu ketetapan hukum atau apapun Yang berbeda dengan Al-Quran Maka yang harus dijalankan adalah Al-Quran Kalian tidak ada artinya sama sekali Tidak memiliki pijakan apa-apa kalau tidak menegakkan Taurat, Injil, dan Al-Quran Bagus Kita sekarang baca ayat berikutnya Ini kan tadi ada tiga ya, Quran juga ya Ada yang bertanya Ya Allah, bagaimana orang-orang yang sudah meninggal dunia sebelum turunnya Al-Quran Itu satu Ada lagi yang berkata begini Ya Allah, ini orang-orang yang sekarang menganut agama Yahudi, agama Kristen, penyembah bintang, dan lain-lain sebagainya Bagaimana nasib mereka? Walaupun yang masih hidup Dijawab oleh ayat ini Sesungguhnya orang-orang yang beriman Orang-orang Yahudi Penyembah bintang Orang-orang Nasrani Siapa saja diantara mereka yang beriman Kepada Allah Dan hari kemudian Serta mengerjakan amal-amal soleh Maka Mereka tidak perlu dikuatirkan keadaannya Dan mereka tidak akan bersedih hati Dalam konteks kebangkitan umat Dalam konteks meraih kesempurnaan, kebahagiaan Anda harus punya pijakan yang kukuh Kalau hari ini berkata begini Besok diganti begini Lusa begini Bisa maju enggak itu? Bisa Nah Ayat ini menyatakan Hai Ahlul Kitab Orang Yahudi dan Nasrani Kalian itu Kalau tidak menegakkan Tuntunan Taurat Injil Dan Al-Quran Kalian tidak punya arti apa-apa Karena kalian tidak punya pijakan Masih bagus kalau berdiri di tempat Ini tenggelam Ya kan? Itu maksudnya Kalau disini tidak disebut umat Islam Sebenarnya umat Islam juga begitu Kalian tidak ada artinya sama sekali Kalau tidak memperhatikan tuntunan Al-Quran Bangsa tidak ada artinya sama sekali Kalau tidak punya nilai-nilai moral Yang dijadikan pijakan Dalam bertindak Dalam berfikir Dalam melakukan sesuatu Itu maksud ayat ini Lastum ala shaykh Hatta tuqimu Taurat Wal-Injil Wa ma unzila ilaykum Wa layazidanna kathiran minhum Ma unzila ilayka min Rabbika Tudhyanan wa kufra Itu orang-orang Yahudi Nasrani Setiap Ada turun Ayat Al-Quran Mereka makin jauh Mereka makin sesat Mereka makin mengganggu Mestinya Ayat ini ingin berkata Kalau ada ayat Al-Quran yang turun Mereka makin baik Ya Al-Quran itu Tuntunan-tuntunan agama itu Nasihat-nasihat itu Seperti obat Orang yang minum obat Akan beransur penyakitnya kurang Tapi ada orang Obatnya sudah hadir Dia tidak mau minum Bagaimana penyakitnya? Makin jadi Makin jadi Makin parah Nah ini yang digambarkan disini Wa layazidanna Dan pasti Akan menambah Kekufuran mereka Akan menambah Kezaliman mereka Dengan turunnya Ayat-ayat Al-Quran Kepada kamu Mereka makin jauh Memang ada orang kan yang begitu Makin dinasehati Makin jauh ya Itu tanda-tanda Orang-orang yang bejat Baru dikatakan disini Fala ta'sa'alal qawmil kafirin Maka janganlah Kamu bersedih hati Menghadapi orang-orang kafir Jangan kamu lihat Aduh Tugas kamu hanya sekedar Menyampaikan Ajaran-ajaran ini Kamu Tidak berkewajiban Dan tidak akan Mampu menjadikan mereka Masuk Islam Jangan paksa orang Dan dalam saat yang sama Jangan sedih Jangan melampaui batas Dalam kesedihan Kalau mereka Tidak mau beriman Karena dasarnya Mereka memang kafir Apa itu kafir Mereka menutup hatinya Itu juga sebabnya Kata ulama Kalau mau Cahaya ini masuk Buka jendela hati anda Subhanallah Saya kira sampai disitu Orang Yahudi Orang Nasrani Sobi'in Selama percaya Kepada Allah Dan hari kemudian Jangan khawatirkan mereka Nah Sekarang Ada yang berkata begini Kalau begitu Semua agama sama saja Selama percaya Pada Allah Selama percaya Adanya hari kemudian Selama beramal shaleh Apa memang itu maksudnya? Tidak Saya berpagi-pagi Ingin berkata begini Kita itu perlu hidup Harmonis Toleran Tetapi Jangan korbankan Akidah Ya Kita perlu Menegakkan Akidah Tetapi Jangan korbankan Toleransi Ya harus Sejarah Nah Sekarang saya mau bertanya Lagi disini Yang percaya pada Allah Apakah Orang Yahudi Percaya Allah atau tidak? Percaya? Masrani? Percaya Bagus Allahnya Sama sifatnya Dengan Allah kita Kalau saya berkata Pada Ibu Saya mengundang Ahmad Ke rumah saya Pada hari minggu Apa semua yang namanya Ahmad Saya undang Apa setiap hari minggu? Kalau begitu Kita tanya disini Ya Allah Siapa yang kamu maksud Percaya pada Allah? Siapa Allah itu ya Allah? Apa jawabannya Allah Dalam Al-Quran? Ya Allah itu Yang tidak mengesahkan Allah Sesuai dengan Tuntunan Al-Quran Maka mereka itu Tidak dinamai Oleh ayat ini Atau tidak dimaksud Oleh ayat ini Dengan Allah Ya kan? Jadi Ini teman-teman saya Yang Oh itu sama saja Semua agama ini Saya bilang Kalau begitu Kabur Tidak Yang dimaksud Dengan Allah Disini Adalah Allah Yang dilukiskan Oleh Yang digambarkan Dengan percaya Pada hari kemudian Adalah yang dilukiskan Oleh Al-Quran Kembali lagi Ingat yang tadi Ayat sebelumnya Percaya pada Taurat Injil Kalau dia tidak percaya Al-Quran Tidak termasuk disini Walaupun Saya juga ingin Berkata Nanti di ayat-ayat berikut Kita akan temukan itu Bahwa Masuk sorga dan neraka Itu Hak prerogatif Allah Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati